yo momen welcome back to game project 92 lagi cuy kali ini gue mau pasang untuk untuk livery sylvia s15 yang r3 spek untuk liternya sendiri disini gua pakai yang punyanya si Ziko garasi Drift nah buat kalian yang belum tahu garasi itu apa silahkan aja kalian cari untuk di kolom pencarian Google kalian searching garasi Drift nah ini livery yang waktu mobil si Ziko kalau nggak salah gua tuh juara awal-awal dia ikut turnamen Drift ya jadi tuh ini mobil longsuran dari abangnya si Dipo terus dilungsurin ke si Ziko nama Ziko nih Sylvia itu udah kayak ya temen-temen si hidupnya lah pokoknya itu dia demen buat sama mobil ini Oke untuk liverynya disini yang orinya tuh ada dua ada ada dua slot yang 12-11 cuma beda warna aja dia nih yang doangnya Nah gua akan ganti yang livery nomor 12 aja deh nanti Oke langsung aja kita download untuk link downloadnya ada di deskripsi ya oke biasa kita download dulu untuk file-nya untuk pasnya ada di akhir video kayak biasa juga so untuk request sekalian yang di kolom komentar gua juga lagi garap satu-satu untuk requestnya ya mudah-mudahan aja udah selesai ya nanti kalau udah selesai gua langsung share aja untuk tutorialnya gua masih cari untuk sound efeksi turbonya cuy jadi turbonya itu gua sih pengen nyari suara yang bener-bener pure turbo gitu kalau yang sekarang itu turbonya nggak terlalu berasalah ya referensinya sepertinya sih ada di NFS no limit ya gue pengennya sih kayak gitu cuma gua lagi belum dapat aja untuk file-nya lagi diubuk-ubuk dulu nah ini kita balik lagi ke sini kita copy untuk file modenya di sini tadi kalian sesuai aja untuk GPU nya Adreno Mali sama yang pvr mungkin untuk yang pvr rata-rata banyak problem ya gua juga soalnya gue jarang pakai pvr ya gua masih nggak familiar lah mungkin kalian bisa coba-coba aja untuk diri namenya kalau untuk ekstraksi file-nya sih gua yakin sih udah pas kemungkinan sih yang rata-rata itu masih pada jadi kayak pamat catur itu biasanya diri namenya aja sih yang salah ya ini yang rename untuk ATC itu yang GPU Adreno pokoknya pastiin aja yang orinya tuh jangan kalian delete atau buang dulu tambahin aja titik ori biar kalau bisa terjadi miss gagal pasang itu kalian bisa kembali kembali ke bawah yang livery orinya cuy Oke udah pasang kita lihat aja untuk hasilnya nih gua enggak enggak sponsor ya cuma emang livery itu ada ada lambang salah satu universitas lah oke guys jadi ini untuk livery garasi driftnya biasanya gua sih pengen pasang satu lagi itu yang livery Tokyo Drift yang dipakai di mobil Mitsubishi peko masalah itu cuma itu nanti gua aplikasiin ke silvianya Oke ini dia untuk lambangnya namun universitas di situ ada garasi drift untuk sasisnya juga disini diganti ya dirubah pakai warna merahnya Oke guys jadi sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian dan tidak ketinggalan livery menarik lainnya Selamat mencoba dan semoga berhasil selamat menikmati 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 selamat menikmati